Hai, kali ini Ena mau share nih makeup sehari-hari yang Ena gunakan sebelum memulai kerja Yang paling pertama pastinya Ena menggunakan si The One of Eight Bright Sublime Dye Cream Dan ini Ena tambahin si Optimals Booster yang sayang banget ya ini belum keluar di Indonesia Temen-temen, ini kemarin beli di Stockholm pas Danang Go Conference Jadi Ena campurin, lalu Ena bagi 5 bagian ke area wajah Dan langsung Ena usapkan secara merata dengan gerakan tarik ke atas Nah Ena diamkan sampai meresap, berasa lembab di kulit wajah sebelum Ena mengaplikasikan makeup Nah biasanya Ena diamin dulu dan sekarang Ena mau langsung ke alis dulu ya temen-temen Jadi biar nggak terlalu berminyak kita boleh tap-tap sponge bedak untuk bisa memudahkan kita membuat alis Nah untuk alis Ena menggunakan On Color yang mocha ya temen-temen Jadi Ena gunakan warna dark brown untuk membuat dingkai alis di kanan dan juga di sebelah kiri Jadi seperti ini ya temen-temen cara Ena membuat alis Ena bikin bingkainya, dalamnya Ena kosongin untuk nanti Ena isi dengan kuas alis Nah lakukan hal yang sama, kita mulai dari pangkal alis dan semakin menipis sampai ke ujung alisnya Oke sudah bikin bingkain alisnya, sekarang tinggal diisi dengan menggunakan kuas Nah ini enak kuas yang emang khusus untuk alisnya Ena ya Jadi Ena nggak pakein apa-apa lagi, udah tinggal dibawarin aja untuk meratakan alis sebelah kiri dan juga sebelah kanan Nah biasanya sisa-sisa dari bikin alis ini temen-temen Ini enak pake ke hidung juga untuk kayak bikin shading simple gitu ya Biar tampilan hidungnya terlihat lebih tinggi Nah setelahnya Ena menggunakan The One Contour Kit ya temen-temen Ena gunakan warna coklat untuk membentuk bayangan shading hidung di cuping sebelah kiri maupun juga cuping sebelah kanan Ena sih nggak pake yang shading heboh-heboh ya kalo untuk harian jadi cuma cukup gitu aja Nah setelahnya temen-temen setelah dirasa cukup terlihat lebih tinggi lah ya itu hidung Setelahnya Ena akan menggunakan ini The One The One Eyeliner Stylo ya Jadi ini emang eyeliner yang enak banget dipakenya bentuknya seperti spidol Dan kali ini lagi males pake eyeshadow karena mau cuma di rumah aja dan karena udah siang juga Jadi ini pake The One Eyeliner Stylo untuk bikin eyeliner atas ya yang wing eyeliner Dengan cara seperti itu temen-temen bisa liat pelan-pelan aja Dan setengah untuk di eyeliner bawahnya Jadi Ena ratakan yang atas dan yang bawah bertemu gitu ya temen-temen di tengah Untuk bikin tampilan matanya lebih menyala Nah lakukan juga di hal yang sama ini gampang banget deh pengaplikasiannya The One Eyeliner Stylo ini Temen-temen kalo baru belajar bikin eyeliner ya mau buat eyeliner Nah ini pas banget temen-temen bisa beli untuk memudahkan Lalu Ena juga menggunakan Giordani Gold Concealer Ini cuma untuk nutupin mata panda aja dan bekas-bekas jerawat Karena Ena juga hari ini lagi nggak mau pake foundation Jadi ini untuk biar bedaknya makin nempel aja Ena gunakan di bawah mata, di batang hidung, lalu di dahi, di atas bibir, dan di bawah bibir juga Terus kita ratain aja Ena ratainnya pake tangan aja sih ya temen-temen biar simple Biar cepet juga karena ini udah siang, udah siap-siap mau kerja Cuman rasanya kayak ada yang kurang gitu ya Kalo misalkan kerja wajahnya masih kumus-kumus Jadi ya makeup-makeup dikit lah Dan makeup kayak gini kalo Ena sih nggak sampe 5 menit sih udah jadi sih ya temen-temen Oke kita ratain the one Giordani Gold Concealer tadi Kita ratain yang tadi udah kita bikin kita ratain semuanya Ya temen-temen sebelum nanti kita timpa dengan bedak Nah kalo Ena bedak terakhir sih ya sampe semuanya bener-bener merata baru deh Nah sekarang Ena menggunakan blush on Ini masih pake the one contouring kit ya temen-temen Jadi biar simple aja pake Nggak terlalu pake banyak produk Pake blush once, warna blush oncenya Sedikit warna highlighternya Di dahi, di bawah mata Dan juga di batang hidung untuk bikin tampilannya lebih segar Oke udah diratain, ratain semuanya Sekarang kita masuk ke area mata lagi Sorry kayaknya ini agak bolak-balik ya Kayaknya nervous gitu sih pas pengambilan video Terus ini Ena sebelum pake mascara Ena jepit bulu matanya Ena dulu Dengan eyeless curlier masih dari Oriflame Dan seperti biasa Ena menggunakan on color big lash mascara Yang bikin efek bulu mata temen-temen makin panjang makin lebat hingga 80% Nggak usah terlalu heboh sih ya mascaranya Karena ini kan cuma mau di rumah aja kan Oke kita pake atas bawah semuanya Ini masih bisa di build up lagi loh Kalau temen-temen mau tampilan bulu matanya lebih panjang dan lebih lebat lagi Tapi Ena cukup satu kali Satu kali usap aja Ya temen-temen biar keliatan aja bulu matanya itu lebih lentik dibandingkan nggak pake Nah setelah mata Setelah matanya jadi Baru deh setelah ini kita ke lipstick sih Kayaknya ya habis ini ya kita ke lipstick temen-temen Oh ya Ena lakukan juga di bulu mata bawah Masih belum puas juga nampaknya di build up lagi Ya temen-temen bulu mata bawahnya Nah kalau udah tampilannya seperti itu Sekarang kita masuk ke lipstick My almost everyday lipstick itu Jordani Gold Elixir Ena suka banget yang warna coral hibiscus ini Karena seger cocok untuk sehari-hari Dan pengaplikasiannya mudah Moist banget tapi akhirnya made Nah udah lipsticknya baru deh Sekarang terakhir biasanya Ena pake bedak Nah kalau untuk bedak Ena pake The One Compact Powder Ya temen-temen ini warnanya Kalau untuk Ena Ena pake yang warna medium Temen-temen cocok banget sih Ini sama kulit warna kulit wajahnya Ena Oke Ena aplikasikan di tap-tap aja ya temen-temen Untuk tidak menggeser blush on yang tadi udah kita buat Nah sekian ini dia make up setiap harinya Ena Sebelum memulai kerja Kalau keliatan fresh kerjanya jadi lebih semangat Semoga penganfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.